Diberi kesempatan main, Back Team Nass Indonesia malah buat pelatih Tokyo Verde kecewa berat. Back Team Nass Indonesia Prata Marhan membuat pelatih Tokyo Verde kecewa berat saat menjalani laga pertamanya di J2 Lake musim ini. Prata Marhan mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi kasta kedua Jepang musim ini. Ia mencatatkan caps pertamanya di musim ini saat Tokyo Verde berhadapan dengan Shimizu Esports. Pertandingan tersebut berlangsung di Ajinomoto Stadium Tokyo pada minggu 6 Agustus. Dalam laga tersebut, Tokyo Verde sudah bertinggal sejak menit ke-35. Yuito Suzuki berhasil membawa tim tamu unggul pada pertanganan babak pertama. Arhan pun sejatinya tak diturunkan sejak menit awal pertandingan ini. Back Team Nass Indonesia itu baru dimainkan pada menit ke-80 untuk menggantikan Hidemasa Koda. Pelatih Tokyo Verde, Hiroshi Shirofuku, memasang Arhan sebab ia ingin adanya kecewaan untuk timnya. Sebab Arhan dikenal sebagai pemain yang memiliki senjata rahasia berupa lemparan ke dalam andalannya. Sayangnya Arhan tak bisa membuktikan kepasitasnya di pertandingan kali ini. Alhasil, Verde tetap harus mengakui keunggulan si Mizu X-Pulse dengan skor 0-1. Seusai laga, Hiroshi selaku pelatih utama tim tampak tak senang dengan penampilan Arhan. Hal itu dikarenakan sang pemain gagal untuk memenuhi ekspektasinya. Tentu hal ini merupakan musibah. Ucap Shirofuku, saya ingin memperlihatkan kelebihannya dalam menggunakan kaki kiri dan lemparan ke dalam. Tapi dia tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Hiroshi mengatakan bahwa Arhan memang berposisi sebagai fullback. Akan tetapi ada kalanya ia juga harus handal dalam penyerangan. Ia juga harus yakin dengan kemampuan Arhan untuk menyerang. Sebab menurutnya Arhan memiliki ketahanan fisik yang cukup baik. Sayang di laga kemarin, Soleh Arhan dirasa gagal dalam menjalankan serangan. Oleh sebab itu, Hiroshi merasa cukup kecewa dengan penampilan sang pemain. Dia memang seorang fullback, tapi saya melihat ada permasalahan di sektor penyerangan. Dia seorang pemain yang punya kondisi fisik bagus. Jadi saya pikir dia akan bermain bagus di sektor penyerangan. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya hari ini. Pertandingan kemarin juga menjadi aksi ketiga arahan bersama Tokyo Verde di musim ini. Dua laga sebelumnya ia tampil bersama tim ibu kota Jepang itu dalam kompetisi Piala Kaisar 2023. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.